Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali bimbang dan kali ini aku mau ceritain sebuah Suzuki Jimny X1 tahun 1984 dan sebuah Suzuki Jimny yang biasa keluarga kami gunakan buat jalan-jalan, waktu penyaringan, dan lantainya sampai sekolah juga pun jadi ini adalah Suzuki Jimny X1 tahun 1984 dulu hasilnya dipakai sama bapak kami bapakku dipakai buat ke sekolah terus turun-turun-turun-turun sampai turun aku waktu yang sekolah waktu aku SMK aku bawa mobil ini 3 tahun berarti kan sampai lulus jadi ini mobil harian yang kami pakai ke SMK terus sekarang lagi turun lagi ke adik kami Romero dan dia akan gunakan buat nanti SMA-nya nah cuma berhubungi SMA jadi mobil masih di garasi kita langsung aja gue banyak belajar dari mobil ini dari pertama kali kerja nyetir mobil gimana cara operasi mobil manual dan yang lain-lain gue juga belajar off-road ringan-ringan cara pakai transfer case dan lain-lain sampai gimana cara ngebawa mesin dari yang biasa mobil sisi gede atau mungkin mobil biasa hanya ganti kenceng disini gue bernyanyan kebawa mobil sisi kecil ini pada jamannya belum ada teknologi kita bisa kebawa berbunyi apa ini bisa tetap aku juga belajar cara merawat mesin merawat mobil juga sayang dari mobil ini sampai belajar dari tips and trik kayak kalau ada sesuatu dan banyak yang aku dapetin dari mobil ini nah ini teman-teman jadi ini adalah mobil jenny X1 basicnya sebenarnya warnanya 2 tone jadi yang atas itu warna putih bawah itu kayak ya terlalu gitu kalau gak lupa terus bebannya bukan begini ban kecil R14 ban halus tapi udah 4x4 tahun 84 nah kita masuk aja interiornya dulu nah ini interiornya disini mesin tetap masih sama 1000 cc jadi semua masih standar ada AC nya transmisi 4 speed ini buat transfer case kita tengah ini kayak gini ada ada yang 2 buat kita harian biasa ini 4 ini rasionya masih agak lebih kasar dari 2 tapi masih bisa kenceng netral ini bener-bener netralin semua join dan lain dan yang paling low ini ada 4 4L gitu nah mobilnya sendiri manual perubahan dilakukan gak banyak masih tergorong standar cuma barusan kita ubah di yaki-yaki karena sebelum kita pakai ban MT ini kita ganti ke ban yang ekstrim ekstrimnya 31 ringnya 15 nah disini kalau kita mau ganti ban itu kita ganti antingnya supaya kita tambahin satu lagi biar lebih buat kalau ban ban bawa ban lebih stabil alhamdulillah ini ban saya harap kita pasang karena untuk setika dari ban mobil ini kita sengaja pasangin itu nah di dalamnya disini sebenarnya disini itu ada tulisan Suzuki disini cuma kita balut kayak kulit-kulit biar lebih rapi dan gak panas soalnya sebenarnya ini besi ini besi jadi panas gitu dalamnya sini ini ada MSD ini gunanya untuk pembakaran lebih optimal lagi jadi masuk dari kol dan lain masuk kesini dikeluarkan lebih bagus lagi kita tetap mempertahankan jok belakangnya biar bisa dipakai kalau rame-rame sama keluarga sama teman gitu ini atapnya kayak gini ini di model model press gini ya tunjuknya masih bawaan Jimmy asli itu sama pangkong-pangkongnya juga mesin dari mobil ini standar yaitu F10A cuma ada ubah yang barusan kita ganti yaitu di sini nah ini sebenarnya katanya itu kan mengikut kayak diikut beban mesin jadi ini dilepas kita jadi satu pakai algar seperti itu nah buat electric fan kita pasangin namanya thermoswitch jadi biar dimana kalau benar ada iklan oke tadi kalau disini ada panas ini lebih sensitif ya jadi dipasang disini biar dia ngebaca panasnya itu biar langsung ngebuter dari fan nya untuk extra fan nah ini fan dari AC filter filter standar karburator standar sengaja memang kita gak butuh yang aneh-aneh dan orinya itu udah cukup dan lebih keawetan bergurau beli itu kalau kita ganti electric fan kita ganti air internal juga karena kita gedein biar kuat gitu kalau lagi kita nyalain lampu dan AC itu biar gak langsung berkakinya itu ini aksesori standar aja ini fungsi sih kalau lagi malam-malam dan kita juga ganti bumper yang sebelum bumper aslinya kotak gitu ini ganteng ganti kayak custom semacam ARB-RB gitu ini tebel ini ini lampu kita pakai asli dari Suzuki SGP ini sebenarnya nanti kalau mau dipasang lebih tinggal dibuka aja ini dipotong buka gak pasang aja bisa lampu semua halogen standar oh iya disini pengampian pakai kebal busi racing linku oil racing leader kita 4 1 jadi dari 4 sini masuk 1 ada speed langsung full system ke belakang nah ini nama dari adik aku sudah terpasang yang dulunya mungkin kalau tempat mengetahui nama saya ganti romil lagi turun oh iya disini cukup spesial ya karena kita pasangin hanger dan ini jadinya mundur karena sebelumnya disini kita mundurin karena kita mau pasang hanger guna hanger apa ini namanya hanger buat menempelin dari ban ini ban serb ini karena kalau ban serb tetap ditempel terus di apa pintu terus takutnya lama-lama itu oblat dan gak kuat ini kita pasangin hanger yang mengejar beberapa titik ini panjang tidak wow nah mobil ini sudut sudut lebih pendek cuma karena kita lebih anting dan ganti kita ban X tinggi lebih tinggi lagi sekitarnya 3 cm 3 cm lumayan 3 cm sebelumnya kan ban MT masuk kan kita kasih spacer yang 3 cm buat ini karena kalau gak kita spacer dari ban ini aku itu natap natap ke situ tuh nah kalau natap kan gak enak kalau belok belok ini kan jadi lepas spacer 3 cm ini spacer nya tuh kelihatan kan ada jendak nya itu ini adaptor tambahan buat lampernya biar gak jalan bolong itu aja untuk perubahan kita atap kita ada stasi terpes diatas nya ini gak ada ubahan itu bawaan dari jadi sekian cerita singkatnya lain-lain nanti aku mau buat video lain-lain lagi naik experience dan 4x4 dan lain-lain jadi ini mobil yang sangat menyenangkan karena fleksibel lincah di kota ini jadi kita gak bisa dateng musuh jadi kita yang cari musuh orang berat takut semua dan spare pot nya dijangkau semua sekian dari saya terima kasih